Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten detail kecil Gintama Part 10 dan video kali ini bakalan berisi detail Gintama dari episode 125 sampai episode 138. Nah, buat kalian yang baru aja pertama kali nonton konten ini, gue sangat menyarankan untuk nonton part 1-nya dulu sebelum lanjut ke video ini, karena di video itu bakalan ada disclaimer yang sangat penting untuk kalian dengar. Dan satu lagi, kalau berkenan, tolong bantu gue dengan like dan share video ini, agar video ini bisa direkomendasikan YouTube dan menjangkau lebih banyak penonton. Makin banyak penonton, makin semangat gue ngelanjutin konten ini. So langsung aja, mari kita mulai dari episode 125. Baru aja episode ini dimulai, kita langsung diperlihatkan percakapan antara Gintoki, Sinpachi, dan Kagura yang lagi ngebas tentang episode terakhir Gintama. Lalu Kagura ngomong, baru-baru ini ada anime jam yang tamat dan memberikan kesan kalau pertarungan mereka baru saja dimulai. Contohnya adalah di Sensor Man. Nah, apa yang Kagura maksud di sini adalah episode terakhir anime The Gray Man yang tayang pada tanggal 30 September 2008. Tapi yang aneh, episode ke-125 ini rilis pada tanggal 25 September 2008. Ini artinya masih ada lima hari sebelum episode terakhir The Gray Man rilis, tapi Kagura berhasil mendebak ending animenya bakalan seperti apa. Nah, buat yang penasaran, ini adalah cuplikan ending yang Kagura maksud. Nah, di sini masih ada satu lagi kebetulan yang luar biasa, yaitu ketika Kagura ngomong, belakangan ini lagi ada drama TV yang melakukan penipuan, di mana kalau kita lihat jadwalnya, kita akan berpikir kalau itu adalah episode terakhir. Tapi saat ditonton, ternyata itu bukan episode terakhir, melainkan itu adalah part 1 atau part 2 dari episode terakhir. Nah, kalimat ini sekarang bisa kita arahkan ke Gintamanya sendiri, karena episode terakhir Gintama ditayangkan dalam bentuk movie, dan mempunyai dua part, yaitu The Semi Final dan The Very Final. Sebuah percakapan antar karakter yang terjadi pada tahun 2008, dan akhirnya menjadi kenyataan di tahun 2021 kemarin. Setelah dari sini, mereka bertiga pun mulai berdiskusi tentang bagaimana caranya merecap cerita Gintama sampai saat ini. Lalu Gintoki ngomong, andai saja kita mempunyai cerita yang berkelanjutan, atau sebuah tujuan yang jelas. Contoh seperti mengumpulkan tujuh bola naga untuk mengabulkan permohonan, atau mencoba untuk menjadi Raja Bajak Laut. Nah, kalimat ini sudah jelas merifer ke premis awal cerita Dragon Ball, yang ingin mengumpulkan ketujuh bola naga. Dan One Piece yang sampai sekarang masih bercerita tentang perjalanan Luffy menjadi seorang Raja Bajak Laut. Lanjut ke episode 126, di episode ini, Sinpachi menemukan sebuah botol berisi surat dari seorang perempuan. Dia pun berniat membalas surat itu sambil meminta saran dari Gintoki. Nah, berkat salah satu saran Gintoki, Sinpachi pun mengubah penampilannya, dan di sini dia malah berpakaian sama seperti Elvis Presley. Masuk ke episode 127, setelah sebelumnya Sinpachi saling bertukar surat, akhirnya di episode ini mereka pun saling bertemu. Tapi yang pergi menemui perempuan itu justru malah Sogo. Melihat Sinpachi yang protes, Gintoki menjelaskan kalau perbedaan antara Sinpachi dengan Sogo sudah bagikan bulan dan kotoran kura-kura. Lalu di sini, Gintoki juga menyebutkan nama Ken, dan kita diperlihatkan scene ini. Nah, nama Ken merifer ke aktor bernama Ken Takakura, dan gambar yang muncul di scene ini merupakan gambarnya Ken yang diambil dari poster film Popoya. Lompat ke episode 131, episode ini bercerita mengenai Gintoki yang diberi kesempatan untuk pergi liburan di penginapan. Nah, ketika sampai, Gintoki dan Sinpachi merasa kalau ada yang aneh dengan penginapan itu, tapi mereka tetap mencoba untuk berpikir positif. Hingga akhirnya sang pemilik penginapan keluar menjemput mereka, dan mereka melihat sesosok bayangan hitam yang menghantui sang pemilik penginapan. Mencoba untuk tetap berpikir positif, Gintoki ngomong kalau apa yang ada di belakang orang itu bukanlah arwah, melainkan stand. Jadi sang pemilik penginapan adalah seorang stand user. Nah, scene ini sudah sangat jelas merifer ke anime Jojo Part 3 ke atas, di mana semua karakternya bertarung dengan menggunakan stand, dan para pemilik kekuatan itu disebut sebagai stand user. Bahkan di sini kita diperlihatkan parodi Star Platinum, yaitu stand user milik MC di Jojo Part 3, yang lagi menggunakan kostumnya Gintoki. Lanjut ke episode 133, setelah dirasa pantas, Gintoki pun direkrut sebagai karyawan di penginapan berhantu ini, tapi Gintoki merasa tidak nyaman, dan mencoba membasmi seluruh hantu di penginapan agar dia bisa kabur. Nah, salah satu metode yang Gintoki gunakan untuk membasmi para hantu adalah dengan menyanyikan lagu berjudul A Thousand Wind. Lagu ini pada awalnya adalah sebuah puisi pendek yang ditulis pada tahun 1932 oleh seseorang bernama Elizabeth Fry. Hingga akhirnya puisi ini pun diadaptasi menjadi lagu dan mempunyai banyak versi bahasa. Lagu ini pun dibuat versi Jepangnya pada tahun 2007 dan langsung menjadi lagu klasik paling populer pada masa itu. Saking populernya, lagu ini seringkali dinyanyikan pada saat karaoke dan juga pemakaman. Nah, alasan kenapa lagu ini bisa populer? Karena lirik lagu ini berhasil meredakan kesedihan dan juga rasa sakit banyak orang Jepang yang telah kehilangan sosok tercintanya. Makanya Gintoki menggunakan lagu ini sebagai cara untuk membuat para hantu dapat beristirahat dengan tenang. Setelah mendengarkan lagu itu, si trio hantu mulai menghilang dan hantu Oda Nobunaga ngomong kepada Hideyoshi untuk mengembalikan Armageddon ke toko rental video Sutaya. Nah, nama Armageddon merifer ke film jadul yang didirect oleh Michael Bay yaitu Armageddon. Lalu kegura pun muncul dan dia ngomong ke Oda, Oh maaf, kukira kau Jean-Claude Van Damme? Dan setelah ini Hideyoshi ngomong ke Otae kalau dia terlihat seperti Mi Ito. Nah, kedua nama ini merupakan nama aktor di mana Jean-Claude adalah aktor asal Belgia dan Mi Ito adalah singkatan dari Misaki Ito yang merupakan aktor asal Jepang. Lalu tidak lama kemudian terjadi pertarungan antara ibu pemilik penginapan melawan Gintoki di mana si ibu pemilik penginapan memukul Gintoki bertubi-tubi dan pukulan terakhirnya ditutup dengan scene ledakan berbentuk seperti ini. Nah, scene ledakan ini diambil dari scene ledakan di anime Evangelion ketika ada Angel yang mati. Pertarungan mereka pun masih berlanjut hingga ke episode 134. Di sini Gintoki dirasuki banyak arwah sekaligus dan penampilannya dapat berubah tergantung siapa arwah yang memegang kendali. Nah, wujud pertamanya Gintoki mengambil wujud dari salah satu member band metal Jepang bernama Sekimatu yaitu Demon Kagure atau yang sering dipanggil sebagai Yang Mulia oleh para fansnya. Makanya ketika melihat perubahan Gintoki si ibu penginapan ngomong jangan merasa sombong hanya karena kau terlihat mirip seperti Yang Mulia. Setelah berhasil membalikan keadaan kali ini Gintoki yang dirasuki Otai mencoba berubah lagi sambil meneriakan nama Jimmy Heavenly tapi ternyata Gintoki malah berubah menjadi sosok ini. Nah, nama Jimmy Heavenly merifer ke penyanyi Tommy Heavenly yang adalah orang yang menyanyikan opening pertama Gintama. Lalu sosok ini merupakan parodi dari karakter Kin Nikuman makanya di jidatnya tertulis kata Nikuman. Masuk episode 135 di episode ini lagi-lagi kita diperlihatkan isi kantor Shuu Heisha dan kali ini Konishi telah menjadi editor yang sukses. Lalu muncul dua gambar ini yang adalah gambar dari One Piece dan juga Dragon Ball. Episode ini kurang lebih mirip seperti episode ke-100 tapi kali ini kita diperkenalkan dengan karakter bernama Daito yang bertugas sebagai editor Paishield yaitu pelesetan dari manga Eyeshield 21. Lanjut, ketika Gintoki ngobrol sama Konishi di taman disini muncul beberapa siluet yaitu Kinikuman, Dragon Ball, Dokter Selam, dan Kapten Tsubasa. Setelah itu kita diperkenalkan dengan karakter Koishi Shensei yang diceritakan sebagai pembuat manga Maison de Gingin dan juga Asokomaru Dashi. Nah, karakter ini merifer ke manga Kakouji Oishi yang adalah autor manga Maison de Pingwin dan juga Inumaru Dashi. Lalu mereka pun kumpul di restoran sambil ngebahas ide untuk chapter terbaru Gintaman agar bisa menarik lebih banyak pembaca dimana salah satu idenya adalah menampilkan karakter gembar. Mendengar nama itu Gintoki ngomong kenapa tidak sekalian kita tampilkan 48 bersaudari? Nah, kalimat ini merifer ke grup Idol Jepang yaitu AKB48 yang membernya berjumlah 48 orang. Nah, sekedar info buat kalian, episode ke-135 ini rilis pada tahun 2008 dan AKB48 pertama kali muncul di Jepang pada tahun 2008 juga. Lanjut ke episode 136, episode ini bercerita tentang Madao yang kehilangan rumahnya dan namanya pun masuk daftar hitam dari para penjual properti sehingga dia tidak bisa menyewa rumah lagi. Nah, di sini Madao ngomong kalau namanya sepertinya sudah di blacklist bahkan di dalam Death Note sekalipun yang sudah jelas merifer ke buku yang ada di anime Death Note. Masuk ke episode 137, bagian kedua episode ini bercerita tentang Santa yang sudah lama tidak terlihat. Di sini dia ngomong kalau anak-anak sudah tidak lagi percaya dengan Santa, makanya dia mulai kehilangan kepercayaan. Nah, ketika dia lagi ngomongin hal itu, tiba-tiba saja ada tiga orang anak yang lewat. Kalau dilihat dari desain karakternya, kemungkinan ketiga orang itu adalah parodi dari anime Osomatsu-kun. Lanjut ke episode 138, di episode ini kita diperkenalkan dengan para member Yorozuya sebelum Shinpachi dan Kaguya bergabung. Salah satu anggota Yorozuya pada saat itu bernama Kanemaru yang merupakan parodi dari karakter Cobra di manga Space Cobra. Hal ini bisa dilihat dari tangan mereka berdua yang salah satunya sama-sama telah diganti menjadi senjata. Selain itu, di awal episode, Kanemaru atau Black Dragon bertemu dengan seseorang bernama Stainless Boy yang adalah parodi dari karakter Crystal Boy dari manga Space Cobra juga. Di episode ini, Gintoki juga ngomong, aku pada dasarnya bekerja sendirian, tapi ada waktu tertentu di mana aku bekerja dengan orang lain. Bahkan Inoue dan Okuda juga pernah seperti itu. Nah, kalimat ini merifer ke kreator Slamdang yaitu Inoue Takehiko dan juga kreator Tenchi Muyo yaitu Okuda Hitoshi. Lalu, Gintoki pun melanjutkan ceritanya dan ternyata dua orang mantan anggota Yorozuya tiba-tiba saling suka dan mereka malah meninggalkan Gintoki sendirian. Mendengar cerita itu, Kagura ngomong, kau sudah seperti park mentor dari Globe. Nah, kalimat ini merifer ke rapper bernama Mark Panther yang adalah mantan anggota dari band bernama Globe. Di dalam band ini terdapat tiga orang member yaitu Mark Panther, Keiko dan juga Tetsuya Komuro. Tapi pada tahun 2002, Keiko dan juga Tetsuya Komuro menikah. Sama seperti dua orang mantan anggota Yorozuya yang saling suka dan juga menikah. Lalu, setelah Gintoki mengurus dua orang bucin itu, kita diperlihatkan scene siluet warna-warni dengan background jalanan. Nah, scene ini merupakan parodi dari ending anime City Hunter yang berjudul Get Wild di mana lagu ini dibuat oleh Tetsuya Komuro yang adalah member dari grup band Globe tadi. Oke, setelah dari sini kita bakal masuk ke episode 139 yang akan menjadi awal dari Ark Yosiwara. Tapi karena Ark ini cukup panjang, jadi mending gue pending sampai ke part berikutnya aja. Nah, itu tadi semua detail Gintama yang berhasil gue cari dan kumpulkan dari episode 125 sampai episode 138. Masih ada sekitar 63 episode lagi sebelum gue bisa menamatkan Gintama Season 1. Nah, tinggal sedikit lagi nih. Tinggal sedikit lagi tamat. Kalau kalian pengen gue terus ngelanjutin konten Gintama ini, tolong bantu gue lah dengan like dan share video ini agar semakin banyak yang nonton. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye. Video kali ini gak ada sawir ya, so gue ucapkan terima kasih banyak untuk para petualang ada mantai di bulan September ini yaitu Rizky Abadi, Amran San, Azud Aindra, Hoki Gaming Oficial, Jimi Hendrix, Changpeng Zhao, Selamat, Sora, Harmonia, Uso Happy, Ferdinandede, Gungra, dan Nasi Padang. Makasih semuanya sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax